5 Buah Iblis Legendaris Yang Dicari Gorosei, Salah Satunya Milik Luffy Setiap buah iblis yang muncul dalam seri One Piece jelas memiliki kekuatannya masing-masing. Menariknya, ada beberapa jenis buah iblis yang dianggap memiliki kekuatan yang sangat hebat, sekaligus membahayakan bagi eksistensi pemerintah dunia One Piece. Lantas, Buah Iblis Apa Saja Yang Masuk Dalam Kategori Buah Iblis Yang Dicari Gorosei? Berikut ini adalah 5 Buah Iblis Legendaris Yang Dicari Oleh Gorosei. 1. Tori Tori Nomi Model Phoenix Tori Tori Nomi Model Phoenix dimiliki oleh Marco, mantan komandan Divisi 1 Kelompok Bajak Laut Sirohige. Berkat kekuatan buah iblisnya ini, Marco mampu memanipulasi api biru, serta mampu berubah dalam wujud hibrida dan wujud Phoenix sempurna. Selain itu, kekuatan api biru yang dimiliki Marco juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. 2. Hito Hito Nomi Model Daibutsu Buah Iblis Tipe Mythical Zone ini dimiliki oleh mantan klip Admiral Angkatan Laut, Sengoku. Meski termasuk buah iblis yang dicari Gorosei, tetapi mereka bisa merasa aman karena Hito Hito Nomi Model Daibutsu dimiliki oleh Sengoku. 3. Uo Uo Nomi Model Seiryu Sudah tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi betapa Gorosei menginginkan kekuatan buah iblis Mythical Zone yang satu ini. Saking pengennya, Gorosei sampai memerintahkan Dr. Vegapang untuk membuat kloning dari buah iblis ini. Sayangnya ketika sudah berhasil, justru kloning dari buah iblis Uo Uo Nomi Model Seiryu ini jatuh ke tangan Momonosuke, Sangsogun Wano yang baru. 4. Ope Ope Nomi Ope Ope Nomi adalah buah iblis milik Trafalgar Lao sekaligus salah satu buah iblis paling dicari Gorosei. 5. Ope Ope Nomi adalah bertipe paramesia, yang membuat si pengguna mampu memanipulasi apapun yang berada dalam selaput luang yang sering disebut Trafalgar Lao dengan, Rum. Kenyataannya Ope Ope Nomi memiliki keunikan lain selain kekuatannya sendiri, yaitu mampu menirukan kemampuan buah iblis lain. Selain itu, pengguna Ope Ope Nomi juga mampu membuat seseorang hidup abadi, dengan menukar umur si pengguna dengan orang yang ingin dibuat hidupnya abadi. 5. Hito Hito Nomi Model Sunggat Nika Yang terakhir adalah Hito Hito Nomi Model Sunggat Nika yang baru saja dikonfirmasi di One Piece Arquano. Hito Hito Nomi Model Sunggat Nika dimiliki oleh Monkey Deluxe, yang berarti buah iblis tersebut adalah buah iblis yang sebelumnya terkonfirmasi dengan nama Gomu Gomu Nomi. Gorosei sengaja mengubah menyembunyikan nama asli buah iblis tersebut karena tak ingin buah iblis tersebut diincar oleh pihak lain. Awalnya, buah iblis Hito Hito Nomi Model Sunggat Nika sudah dalam genggaman Gorosei. Namun, dalam perjalanan menuju Marijoa, Hos Hu yang saat itu menjabat sebagai agensi P9 dan bertugas menjaga buah iblis Hito Hito Nomi Model Sunggat Nika, justru dirampok oleh shengs. Itulah sebabnya Gorosei begitu marah dan menjebloskan Hos Hu ke impel daun, tanpa ia ketahui bahwa buah iblis yang ia bawa saat itu adalah Hito Hito Nomi Model Sunggat Nika. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar setiap kali channel ini upload video, kalian memperoleh notifikasi terbaru dari kami, berikan like dan juga komentar, untuk memberikan kritik serta saran dari kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.